Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Artoro disini yang pastinya omong Jowo yang tidak meninggalkan Subo Sito Oe guys, di video kali ini aku mau membahas bahasa kerja di Korea lagi, ini adalah part 3, buat teman-teman yang belum melihat bahasa kerja di Korea part 1 dan part 2, bisa melihat di video sebelumnya ya Yowes, kira-kira bahasa kerja di Korea ini seperti apa? Daripada teman-teman penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya, yuk Cus! Oke guys, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Hartono buat yang baru gabung, salam kenal buat yang sudah stay di channel ini terima kasih banyak sudah stay di sini, sehat selalu dan semoga sukses Oke, enggak panjang lebar, aku mau membahas mengenai bahasa kerja yang sering membuat teman-teman yang masih baru di Korea itu bingung bahkan aku sendiri pun sampai sekarang masih sering kayak ngelag gitu ya kalau diajak ngomong bahasa Korea Disclaimer, di sini aku enggak ada niat untuk menggurui atau mengajari teman-teman aku di sini hanya sekedar sharing apa yang tak alami yang mungkin bisa sedikit membantu teman-teman buat teman-teman yang pengen mengerti bahasa Korea dan pengen pintar bahasa Korea maksudnya di sini teman-teman saya sarankan untuk belajar di shelter ataupun belajar di ahlinya ahli intinya inti yuk ya guys, enggak panjang lebar ini langsung saja aku membahas bahasa kerja di Korea yang sampai sekarang pun aku masih belajar terus jadi kejadian ini tak ambil dari kejadian yang tak alami sendiri pada saat saya bekerja di kerjaan itu saya ada satu kerjaan ketika bakse saya habis kemudian saya mencari bakse ke belakang di bagian orang yang mojang dan juga orang yang gom sabarang itu aku nanya ke situ ke Nuna-Nuna, ke Ajuman Nuna, bakse gencanayo bakse gencanayo, bakse gencanayo seperti itu jadi bakse gencanayo itu kita nanyain apakah baksenya enggak apa-apa apakah baksenya enggak diperlukan kalau enggak kita nanya itu bakse gencanayo apakah baksenya enggak diperlukan terus biasanya orang yang bagian ini jawab itu bakse gencanayo bilang gitu yaudah baksenya dibawa aja enggak apa-apa gajio gencanayo gajio gencanayo begitu terus habis itu gende jongi tatiseo biasanya gitu jongi tatiseo ini apa aku bingung jongi tatiseo jongi itu kertas ta itu semua ti itu apa ini ti apa te enggak ya ternyata jongi tatiseo itu ti itu petik itu loh guys jadi jongi tatiseo maksudnya kan disitu ada bekas label loh jadi labelnya harus di sobek gitu ya harus dibuang jadi ya weh terus akhirnya udah tak sobek itu kb itu mulai nanya nanya jongi tatiseo jongi tatiseo ini artinya sudah selesai guys yang dalam penulisannya itu dahesemnida tapi disini itu biasanya dis 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 udah 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 gitu karena saking cepetnya dan pertama kali dulu aku juga gak bisa ngomong gak begitu gak ngerti bahwa orang sini pas dis 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 udah 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 begitu ya weh setelah itu terus aku membawa baksel itu di tempat kerjaku di mesinku terus ada yang nganterin itu ngomong gong 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 baksel yogi sayong teo gitu ngomong gitu kan dia bawa baksel juga maksudnya boleh digunakan baksel yang kosong itu juga boleh maksudnya ya weh setelah itu aku mulai kerja lagi dan mandurku itu dateng itu gembionnya diganti gitu jadi gembionnya itu harus diganti gong itu ganti gong boleh terus kalau misal selain itu bahasa kerjanya juga baku itu bakuda juga mengganti jadi biasanya ngomong gini gembion baku yate gembionnya harus diganti geresok jiken ilsi jungji atseo gitu jadi ini harus dihentikan sementara ya aku mengerti ya aku mengerti maksudnya ya weh sampai itu gembionnya diganti sama mandur itu dimasukin biasanya juga ngewangi ngangkap masukin gembion itu maksudnya geresok gitu gembionnya dimasukin terus sampai itu gembionnya udah diganti mandur pesen ke saya bikin gembion karena suhunya turun nerio itu turun temun gitu berarti nanti setelah 20 menit itu boleh dikerjakan ya weh terus habis itu mandurnya ngomong gembion tukau nikah terus hati-hati gembionnya panas iya semida gitu tukau itu panas loh guys ya weh setelah itu aku udah selesai selesai kerja itu mandurnya ada ngomong diomongin yoko jago pilbo jal seseo maksudnya apa jago pilbo itu adalah laporan kerja jal itu baik seseo itu tulis jadi tulislah laporan kerja ini dengan baik suryang itu jal kiesan ini suryang itu apa ya suryang itu jumlah itu loh guys maksudnya jumlahnya itu harus ditulis secara teliti di kiesan kan kiesan kan di total toko kalkulator weh setelah itu terus mandurnya ngomong yoki buliang pum taruh yoki toyang pum taruh se-deo jadi harus kita tulis barang yang bagus dan jumlah barang yang buliang ini buliang pum yang pum kan barang yang bagus tapi aku selama kerja juga nggak pernah tulis buliangnya berapa kalau misalnya jumlah rusaknya itu kadang disemprot itu mengetik kan otomatis udah masuk ke dalam barang rusak tuh guys jadi ya nggak bisa terapin terus aku dipanggil karena ada minyak di belakang mesin itu 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 ada apa ini itu yang itu 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 yang itu jadi disini ini lantainya licin harus membawa buru sama tobak buru apa ini? buru ngelihat ru guru apa ngelihat guru? tak sambung-sambungin gitu gak? tapi ternyata setelah tak pikir-pikir licin ini berarti butuh lap lep-lep kan keoleh tapi ternyata buru ini juga lap loh guys aku beneran baru tahu kali ini belum lama aku kalau tobak itu aku tak sambung-sambungin juga tobak itu gergaji bab itu nasi nasi gergaji nasi yang dari gergaji berarti yuk mungkin itu loh guys bekas gergajian itu kalau di dalam bahasa Belanda itu tai gergaji gitu akhirnya kita ambil itu terus diomongin mandore yuki mikronika itu omul puri jimah maksudnya disini karena licin jangan disemprot air maksudnya biasanya kan ngepel kan kadang misal enggak begitu kan kotor kan tak semprot air loh biar gelap itu enak gitu yuk 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 setelah itu mandurnya itu marah-marah di sampingku karena sampingku itu orang Korea itu aku denger maksudnya kan gak pernah jungsu gitu yuk ini kan nongti ya nongti apa ini nongti jadi setelah tak translate ternyata nongti itu pemalas seperti itu guys terus mandiru ilhande kakara dia ngomong gini kalau kerja itu jangan sembarangan mandiru itu seperti itu jadi kebalikannya sunsutiru kalau sunsutiru itu berurutan entah kebalikan apa pokoknya mandiru itu seenaknya ya weh setelah itu selesai aku pulang mandurnya itu aku manggil ternyata 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 ikuti datang datang dan ikuti kesini yoko ternyata ini colong ditekan yang keras pintunya ini sulit untuk ditutup disuruh bantu nekan itu biar bisa ditutup seperti itu oke akhirnya bantu menutup terus mandurih ngomong kalau kamu kerja udah bisa bagus jalan sini wah ya weh yang pun tuh jalnawa carba upso carba upso carba itu barang pendek kalau kita enggak dengerin bener-beneran carba carba itu hampir mirip mereka bilang jalba jalba itu lihat dengan baik kalau carba itu pendek giri cakayu giri kan panjang cakayu itu sedikit panjangnya sedikit itu dalam bahasa ringkasnya itu carba seperti itu terus yang paling tak inget juga aku sering kalau kerja kan kayak ngantuk gitu mandurih mesti negur orang yang akan meski kasih ini mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan di bahasa-bahasa kerja oh iya tambahan ini kemarin kan udah mau libur itu manurku ngomongin begini ini sering juga teman-teman denger pasti jepung canggung canggung itu gudang itu diletakkan jadi barangnya ini diletakkan di gudang terus pintunya juga ditutup terima kasih udah menonton sampai selesai mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa untuk teman-teman dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya sukses selalu untuk semua PMI yang udah di Korea tetap semangat, intinya jangan minder gak bisa bahasa, yang penting kita mau belajar, jangan terlalu dipikir teman-teman, yang penting kita mau kerja dan mencoba untuk menyambung-nyambungkan gitu aja, nanti dengan seiring berjalannya waktu, teman-teman pasti akan tahu, jangan insecure karena insecure akan membuat teman-teman semakin gak bisa untuk membuka diri dan semakin gak pede itu berita yang buruk yang penting tetap semangat terus karena aku sendiri pun selama 5 tahun di Korea jujur aku belum paham bahasa Korea dan belum pinter bahasa Korea juga yo guys, sampai jumpa di video-video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati